Terima kasih telah menonton 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 Permainan airsoft adalah permainan dengan tujuan kesenangan Dengan mengambungkan olah fisik dan stamina Pemain pun harus sanggup mengontrol emosi Dan tidak boleh menggunakan kekerasan dalam setiap permainannya Peraturan dalam permainan airsoft gun diatur melalui regulasi yang memiliki naungan hukum Agar tidak bisa digunakan di luar fungsi utamanya sebagai peralatan olahraga Permainan ini mengatur batasan usia minimal 18 tahun Dengan pertimbangan faktor kedewasaan serta bertanggung jawab untuk memahami peraturan dalam bermain airsoft gun Senjata mainan dalam airsoft gun memiliki 100% kemiripan dengan bentuk senjata asli Para pemain menyebutnya unit Unit airsoft gun merupakan replika dari senjata sesungguhnya dengan skala 1 banding 1 Namun sistem mekanisme airsoft gun tidak sama dengan senjata asli Untuk membedakan dengan senjata sungguhan Unit airsoft diberi tanda orange tape atau cat oranye di ujung larasnya Unit airsoft gun dapat diperoleh di pasaran dengan mudah Namun peraturan yang mendasar adalah pembatasan usia Serta tergabung di dalam organisasi resmi tim airsoft gun Sangat dianjurkan sekali orang yang memiliki unit itu memiliki sebuah tim Sehingga peredarannya itu bisa teridentifikasi Kalau misalnya orang itu tidak punya tim Maka orang tersebut memiliki mainan tapi tidak terdaftar Makanya bisa terjadi suatu yang tidak diinginkan Seperti penodongan dan segala macam Tapi kalau misalnya orang tersebut tergabung dalam tim Kita bisa pantau orang itu seperti apa Material unit airsoft gun sebagian besar terbuat dari kombinasi plastik, aluminium dan besi Dengan menggunakan sistem penggerak bertekanan rendah sehingga aman untuk dimainkan Dalam unit airsoft gun terdapat dua sistem penggerak yang sering digunakan Pertama sistem otomatik elektrik gun dengan sistem penggerak menggunakan tenaga baterai Kemudian sistem gas gun dengan sistem penggerak menggunakan gas Sebagai tenaga pendorong Peluru dalam permainan airsoft gun disebut BB atau ball bearing Ukuran pelurunya berdiameter 6 mm dengan berat antara 0,12 gram hingga 0,30 gram Bibi dirancang tidak pecah saat ditembakan sehingga tidak mencederai pemain Karena permainan airsoft gun merupakan permainan yang melibatkan adu tembak antar pemain Maka kecepatan peluru dalam airsoft gun yang diperbolehkan adalah 380 Hingga maksimal 450 kaki per detik agar tidak melukai pemainnya Peralatan untuk melindungi anggota tubuh sangat diwajibkan dalam permainan airsoft gun Peralatan pelindung terpenting dalam permainan airsoft adalah pelindung wajah dan mata Para pemain airsoft gun harus melengkapi diri dengan kacamata atau topeng khusus Sehingga tidak mengalami cedera serius di wajah saat bermain Karena permainan airsoft adalah simulasi, pesertanya pun berusaha menggunakan perlengkapan replika militer suatu negara lengkap dengan atributnya Perlengkapan tempur dipakai sedetail mungkin mirip dengan aslinya Mulai dari rompi, helm, sepatu boot, dan sarung tangan Bahkan pakaian airsoft gun juga identik dengan loreng kamuflase Perlengkapan ini tentu memiliki fungsi masing-masing seperti rompi misalnya Memiliki fungsi khusus seperti menaruh alat komunikasi dan untuk menaruh cadangan magazin peluru Namun uniknya mereka tidak memakai seragam tempur dari pasukan Indonesia Kalau seragam itu memang wajib dari luar ya Karena kalau di Indonesia sendiri kita punya peraturan bahwa kita tidak boleh menggunakan seragam TNI Makanya daripada kita terkena masalah menggunakan seragam TNI Lebih baik kita mengadaptasi seragam yang dari luar Kalau disini sendiri saya menggunakan seragam dari Amerika Yaitu dengan corak multi-cam generasi kedua dari Combat Search Jadi saya menggunakan ini karena cukup nyaman digunakan dan cukup populer juga di kalangan airsoft Penggunaan replika ini bukan saja untuk sekedar meniru semata Namun juga untuk kepentingan penyamaran agar tidak mudah terdeteksi lawan Gambahnya seorang sniper atau penembak runduk Dalam kamuflasinya penembak runduk harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar sehingga mampu melubuhkan lawan dengan sinyal Pakaian yang digunakan sniper dinamakan gilisut Pakaian ini terbuat dari serat kain atau rajutan serat boni Yang ditambahkan ranting serta didaunan sehingga menyerupai vegetasi alam sekitar Maka tidak heran dalam permainan airsoft Seorang penembak runduk merupakan momok yang paling menakutkan Unit yang digunakan dalam airsoft gun cukup beragam Tergantung dari sang pemain itu sendiri Ada yang menggunakan unit dari blok barat atau blok timur Seperti halnya unit M4 carbine ini Unit M4 merupakan unit airsoft yang sering digunakan Unit M4 terdiri dari dua jenis kolom penggerak Penggerak elektrik dan juga penggerak gas Unit M4 ini sudah dilengkapi peralatan tambahan seperti optical scope Sound suppressor Rail interface system dan bahkan telah dicat dengan kamuflase Sejatinya M4 sendiri adalah senapan serbu buatan Amerika Serikat Senjata serbu yang ringkas, ringan dan memiliki akurasi tinggi Membuat M4 menjadi senjata andalan pasukan khusus Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Di Indonesia, M4 digunakan oleh komando pasukan katak dan komando pasukan khusus Ini adalah unit AK-47 yang sudah dimodifikasi dengan modal taktikal Lengkap dengan rail system dan optical scope Sehingga memudahkan pemain memidik lawan dengan akurat AK-47 sendiri adalah senapan serbu legendaris asal Rusia Yang diciptakan oleh Mikhail Kalashnikov tahun 1947 Senapan ini banyak digunakan oleh negara Blok Timur pada masa Perang Dingin AK-47 sendiri telah banyak digunakan di berbagai medan pertempuran termasuk di Perang Vietnam Yang ini adalah Dragunov untuk digunakan penembak runduk Dragunov sekilas mirip dengan AK-47 Namun senjata ini memiliki laras yang panjang Serta popor yang panjang untuk meredam hentakan peluru Dragunov sendiri diciptakan tahun 1963 di Rusia oleh Federovich Dragunov Digunakan untuk pertempuran jarak jauh dan sangat efektif untuk kondisi di hutan maupun di gurun Kamuflase merupakan syarat penting bagi penembak runduk Begitu juga dengan warna senjata di unit Dragunov ini Dengan loreng hijau daun menjadi semakin lengkap perannya sebagai senjata runduk Unit handgun cold seri M1911 berfungsi untuk unit lapis kedua Digunakan untuk jarak dekat atau di saat unit utama kehabisan peluru Karena senjata replika ini sangat menyerupai senjata asli Maka ada perlakuan khusus saat menggunakannya Salah satunya adalah tata cara memegang mainan Dengan tidak memasukkan jari pada trigger unit Posisi jari harus lalu di luar untuk menjaga keamanan dan menghindari peluru tertembak dengan tidak sengaja Kemudian tidak diperbolehkan mengancungkan senjata ke arah badan atau wajah orang lain Dan yang lebih terpenting lagi, posisikan pengaman senjata pada posisi terkunci Kembali ke medan pertempuran Pertempuran tim penyergap dan kelompok teroris semakin singit Para teroris berusaha untuk mempertahankan paket kode nuklir Tim sergap tempur berhasil mengunci pergerakan kelompok teroris Hingga para teroris terpojok Namun kelompok teroris ini melakukan perlawanan sengit Terima kasih telah menonton! Akhirnya, pasukan Tiburus Sergap mampu melumpuhkan kelompok teroris dan berhasil mengamankan paket kode nuklir. Inilah serunya bermain airsoft gun, Adinalin terpacu di setiap permainannya dan tentunya benar-benar menguras fisik serta konsentrasi dan tujuan memenangkan permainan secara sportif.